Selamat malam para pedagang setiap podcast Badak Baper Aduh, ke pasar malam main komedi putar, berangkatnya naik sepeda motor Selamat datang di podcast Badak Baper Saatnya kita cerita horor Malam Badak Baper Dekorasi bagus juga nih, beli dimana nih? E-commerce apa nih Badak Baper? Yee, Bang Jamit ya kan? Jangan merusak suasanan apa? Ini kan lagi mau cerita horor Badak Baper ini sengaja nih, ngundang Bang Jamit Kuproi Sebagai yang kenal komunitas pemburu hantu Dan Bos Tudung yang katanya dulu sering ketemu momen horor nih Aduh, kok aku ini mulai ngesel ya? Ih, kenapa sih Bos Tudung katanya kemarin mau nge-podcast karena lagi gak sibuk? Bos Tudung udah janji loh ya, Bos Tudung Ya gak ngono toyo Badak Baper Maksud ini aku ini ngeri-ngeri sejap ngono loh Kalau ngomongin seng horor-horor ini Bos Tudung cipu, Bos Tudung cipu, Bos Tudung cipu Hahaha, jangis dong berburu hancu Hush, kowe ini loh Kowe ini lapo sih, buru hantu ngono Kalau kowe seng di buru hantu piye Tunggu, tunggu, tunggu Nah, Badak Baper nih mau tanya sama Bos Tudung nih Bos Tudung kan ini kan hal paling horor apa yang pernah Bos Tudung alami itu Hah, mau aku gak boleh itu Loh, kenapa Bos Tudung? Aduh, Jal, aku ini trauma, Rek, Rek Lah, trauma kenapa? Aduh, ini panjang ya cerita Om Edi Gak apa-apa Ini podcast kok Tenang Bos Tudung, bukan cerita Om Edi Boleh panjang-panjang Hahaha Iya, iya Bang Jamet ya Biarin apa Bos Tudung ngomong dulu Yaudah lanjut Bos Tudung lah Jadinya nih, waktu aku CSD ya Aku ini tinggal Nang omah tua bekas peninggalan para leluhur Bos Tudung Nah, itu rumahnya gawat, Dere Nah, tapi Orang tuwane Bos Tudung itu jarang Nah, jadinya Bos Tudung itu ya sering dewean lah di omah Nah, ketika dewasa Bos Tudung dan sekeluarga ini pindah ke Jakarta Soalnya, orang tuwane Bos Tudung itu Tuku omah di daerah Menteng Tapi, tapi tenang ya Rumah gak terlalu tua Tapi sudah direnovasi ulang Jadi, nah, terjadi aja Mulai, guys Kirain udah mulai dari tadi Hadeh, hadeh Ih, Bang Jamet Wiss, ini Bang Jamet Ini kita ikat disik ya Wiss, ingat aku Yaudah, iya, iya, yaudah lanjut Yaudah, bercanda tau Kiki lanjut Hehehe Awas ya, kan ya Oke, lanjut Koko eh Selama rong tahun aku tinggal Aku ini gak betah Kau tiap jam 11 malam itu Dek, sebelah omahku itu Kaya onok yang nyangpul Setiap kali liat keluar itu lho Delok keluar Sekarang jebela Itu kues gak otak Wong Aku Aku ini gak iso turu Sampai jam 12 Terus setiap malam Jumat Keliwon Jebela Kamat bos Kudu-kudu Dilempari pasir Taruh Kudu Aku iso Oke, aku iso tau Ini apa ya Aku iso gak gelem Aku delok jebela Ngeri tenan aku Tapi ya Ada yang lebih parah Suatu ketika Bos tudung ini Kesempat Aku kan Nah, tapi Waktu tidur Aku ini Iso gak Kroso iso gak enak Nah, waktu Bos tudung Ngegep ke sebelah kiri Waduh Aku merinding Ini Iso Kocok Tidur Nge sebelahku Ngegep nang aku Naka Sisan nang aku Tapi Masa neorain Nge Aduh Aduh Aku gak ngebayangin Juga itu ngeri banget Aduh Bos tudung Kadang Dei ku muncul Sekali Seminggu Wes setahun Wes lewat Unda ku ini Koyo Rasanya Berat Akhir tahun kedua Wes tak putus Nona Orang pinter Orang pinter Minum Tolak bala Bang jamet Ya ampun Baga bapur Sita lah Aku tak ambil Keluri TCA Dodo Kati tak potong Potong Sama 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 Jangan Gitu Dong Bos tudung Aku Dari Tadi Terkesima Dari Cara Ceritanya Bos tudung Terima Bercanda 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 Cerita lagi Ya Ya Makan Koniku Meneng Meneng Diem Diem Asya Loh Terus Sampai mana Tadi aku Sampai Bos tudung Ke Orang Pinter Bos Oh Ya Ya Wis kan Wis Aku tak Mangkat Wis Ke Orang Pinter Setelah Dilo 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 Oh Kamu ini Mas Sangat Mengundang Keberadaan Makhluk Halus Karena Kamu Selama Ini Menggendong Sosok Seperti Anak Kecil Ndek Budak Sampai Waduh Jaduh Aku Perire Hister Setenan Aku Anak Bariku Aku Dijong Ndok Terus Madi Kebang Tujuh Tupa Selama Tujuh Hari Setiap Pagi Minggu Kedua Aku Balik Mane Ke Orang Pinter Nah Alhamdulillah Ya Sejak Aku Sampai Ini Bada Baper Sampai Merinding Kok Bisa Bos Tudung Diganggu Melulu Ya Wiss Di Di Mane Kan Bang Iku Rumah Lama Tidak Pernah Ada Sukupan Dan Tidak Dido Akan Ya Wiss Sarang Emang Lu Halus Dan Pada saat Mudah Bos Tudung Itu Terima Tidak 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 Memperkuat Iman Juga Pengaruhnya Sangat Besar Tidak Bos Nah Kalau Bang Jamet Bisa Masuk Komunitas Pemburu Hantu Bang Jamet Buproy Kalau Ini Panjang Ceritanya Oke Kalau Kalian Pada Maksa Dan Tidak Sabar Jamet Ceritain Jadi Begini Ini Kisah Berawal Dari Sebuah Keresahan Masyarakat Akan Keberadaan Mahluk Halus Di Kisar Di Sikitar Rumah Jamet Buproy Karena Kalau Kasir Itu Amplas Kayu Lucu 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 Terbahak Tergelitik Perut Kalian Udah Jamet Duproy Aku udahin Aja Poketnya Boleh Jangan Jangan Bang Jamet Lanjut Oke Sejak Itu Sering Muncul Video Mahluk Halus Yang Kepergok Sama Warga Yang Ganggu Orang Muncul Di TV Apa Itu Yang Kulo Dari Atas Ya Benar CCTV Padahal Ada Yang Benerin Oke Dan Bang Jamet Pernah Lihat Video Viral Seorang Sakti Yang Bisa Nangkap Mahluk Halus Nah Maka Dari Jamet Kupra Mencari Komunitas Pemburu Hantu Akhirnya Setelah Bang Jamet Dibolehkan Join Jadi Team Shooting Bang Jamet Join Shooting Malem Nah Seneng Bang Ternyata Ada Hal Yang Membuat Bang Jamet Ini Apa Ya Mind Blown Nah Ini Seru Terus Bang Jamet Ternyata Video Video Mahluk Halus Dan Orang Sakti Yang Viral Dan Diproduksi Oleh Komunitas Itu Selama Ini Hanya Ho Wack 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 Jadi Gini Ya Zaman Itu Udah Modern Banyak Orang Yang Bisa Ngedit Special Effect Kayak Di Hollywood Hollywood Gitu Nah Mereka Ini Seperti Shooting Film Ya Emang Mereka Ngerekam Itu Kayak Nggak Ada Yang Dipotong Atau Patah Patah Tapi Mereka Punya Teknik Shooting Yang Keren Pokoknya Kalau di luar Kayak Zaking Ternyata Modus Mereka Selama Ini Hanya Mencari View Dan Sempet Dapat Duit Dari AdSense Youtube Kan Banyak Dapatnya Shooting Menurut Bang Jamet Gampang Kalau Kita Paham Tekniknya Tapi Karena Bang Jamet Memiliki Prinsip Bahwa Berkarya Itu Harusnya Menghibur Bukan Menipu Bang Jamet Hanya Dua Minggu Bersama Komunitas Itu Jadi Video-video Ya Bang Jamet Ketahui Ada yang Bener Tapi Kebanyakan Yang Gak Bener Nah Jadi Intinya Jangan Mudah Percaya Dengan Apa Yang Ada Dalam Video Viral Yang Mengendung Kontroversi Lebih Baik Kita Cari Tahu Dulu Setelah Itu Baru Kita Berpendapat Ase Keren Banget Kan Gua Dinding Apa Dinding Dinding Apa Dinding Hantu Aduh Wah Luar Biasa Bang Jamet Kirain Badak Itu Bener Bener Ketemu Makhluk Halus Gitu Tapi Seriusan Ya Aduh Aduh Kekono Uang Kekono Main Sembarangan Bohong Bohong Itu Mesti Alat Ya Namanya Orang Udah Butakan Uang Bos Kedung Kalau Butakan Macintam Itu Bang Jago Dinding Apa Dinding 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 Dua Kali Lihat Gue Nyanya Begini Di Akhirnya Mana Ada Hantunya Ilang Gitu Udahlah Bang Jamet Ya Eh Kasian Loh Itu Bang Jago Masih Galau Ya Dia Kemarin Sudah Meninggal Eh Wak Mengingan Dia Sekarang Dia lagi Fokus Ngegym Biar Badannya Kuat Pas Sabung Ayam Terima Tidak Tidak Terima Terima Kasi Bus Tudung Dan Jamet Kupra Sudah Sharing Cerita Ceritanya Menjelang Halloween Oke Suasana Harus Mencekam Lagi Para Pendengar Setiap Podcast Badak Baper Sebagai Penutup Ada Pantun Horror Malam Hari Pergi Ke Kuburan Uji Nyali Di Acara Uka Uka Podcast Ini Cukup Sekian Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Aing Mawang Eh salah Aing Mawung Aduh sui-sui Tidak diketang rel kereta Aduh tau nih emang Bang Jambetku perusak suasana Dadah Dadah Dadah